assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel pejuang silaturahmi selanjutnya saya suka memfoto, saya dipotosikan operatorenya ini oke, ini rencananya mau giling berapa ton ini pak? 15 ton, untuk irim ke Papua irim Papua ya? iya betul Papua butuh suplai beras beramu ya? iya betul, betul, betul oke pak, lanjut, semangat pak CTP memang mencari saya sekilah bisa oke, oke, siap, siap ini rencananya pengiriman di bulan apa pak? hari ini selesai, hari ini dikirim oke, berarti fast respon ya, langsung? iya oke, oke, siap, siap karena sudah menganti kiriman dari sini ya? Dapat Timur Dapat Timur, oke, siap, siap, siap ini jenis pasti apa ini pak? bramu bramu, ori ya? ori kurang, oke, 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 oke oke pak, terima kasih, dilanjut dulu pak ya oke teman-teman, jadi penggilingan padi ini adalah penggilingan padi yang semi konvensional dimana sudah memakai cawuk cawuk gabah ini untuk menaikkan gabah ke atas dan sudah ada lintasan-lintasan di sini guys ini lintasan fungsinya ketika volume yang ada di pecah kulit volume corong yang ada di pecah kulit ini melimpah dia akan kembali lagi di putaran yang kedua jadi sekaligus menjadi saringan pertama, eh saringan kedua teman-teman jadi di sini juga ada saringan itu yang warnanya merah di atas itu adalah saringan pertama jadi di mana empat kaki-kakinya itu dilengkapi dengan suspensi biar bisa berfungsi sebagai saringan atau ayak guys ayak-an kalau di sini bahasanya jadi ini keluar PK-nya nanti naik lagi ya ini ini dari cawuk turun ke sini dan digoyang-goyang seperti ini teman-teman dan menghasilkan padi yang baik yang sudah bersih baru di pecah kulit dan yang kurang bersih masuk saringan yang kedua dan kembali lagi ke cawuk yang pertama tadi guys ya agak rumit tapi fungsi seperti ini sangat baik di mana kapasitas padi kita itu tidak akan banyak yang terbuang karena dari awal sudah ada seleksi-seleksi seperti ini kita bisa perhatikan teman-teman nah ini keluarnya jadi ini pakai mesin 18 PK ini sudah bisa ini teman-teman nah itu mesinnya di bawah nah ini jadi pakai mesin Dong Feng sudah bisa ini teman-teman nah ini keluar dan di Tandon ini teman-teman ini kalau sudah penuh baru mesin poles kita nyalakan nanti mesin poles diambil dari Tandon ini ini adalah padi yang sudah pecah kulit dimasukkan ke sini dan untuk eksternal yang keluar atau dedak kasarnya atau berambutnya ini guys ini disini ada tutupnya karena sekarang juga laku teman-teman skam ini skam atau berambut ini juga laku jadi bisa dijual ketika kondisinya kering itu harganya juga bagus karena langsung bisa dimanfaatkan buat bahan bakar atau buat kebutuhan arang atau abu gosok dan lain sebagainya oke see you salam dari pejuang silaturahmi terima kasih dadah terima kasih terima kasih